Beranjak ke topik lain, saudara, pengurus desa adat di Buleleng, Bali mengeluarkan sejumlah peraturan penanganan rabies. Peraturan muncul setelah seorang anak terpapar rabies hingga meninggal dunia. Penanganan rabies di desa Pangkung Paruk dilakukan pemerintah desa dan dinas serta melibatkan pengurus adat. Hal yang diterapkan dalam peraturan adat ini diantaranya anjing liar yang tidak memiliki tanda leher harus dilakukan eliminasi. Anjing peliraharaan yang menggigit orang lain akan dikenai sanksi bersatu kuintau dan menanggung biaya pengobatan. Jika korban yang digigit meninggal dunia, pemilik anjing harus menanggung seluruh proses pengabenan. Ketika ada anjing orang lain yang menggigit daripada warga itu ada perbedaan. Yang mana kalau dari perut ini ke bawah itu berbeda sanksinya dengan yang ke atas. Itu lebih berat sanksinya yang ke atas. Sampai meninggal itu warga yang memiliki daripada anjing itu harus mengupacarai sampai pengabenan. Seorang anak perempuan di Buleleng, Bali meninggal akibat terinfeksi rabies setelah digigit anjing miliknya sendiri. Korban merupakan warga desa Pangkung Paruk bernama Kadek Rizka Ariantini berusia 5 tahun 10 bulan. Kadek sempat mendapat perawatan di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Meninggalnya Kadek Rizka yang dinyatakan positif rabies merupakan kasus pertama pada 2023 ini yang terjadi di desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali.